Anjing Anjing adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Bahkan kemungkinan sudah sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Penelitian lain mengungkapkan sejarah domestikasi anjing yang belum begitu lama. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi. Warna rambut anjing bisa beraneka ragam, mulai dari putih sampai hitam, juga merah, abu-abu, dan coklat. Selain itu, anjing memiliki berbagai jenis rambut. Rambut anjing bisa lurus atau keriting dan bertekstur kasar hingga lembut seperti benang bol. Ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal mengenai anjing dinamakan dengan kinologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kinos yang berarti anjing dan logos yang berarti ucapan atau akal. Bukti baru mengungkapkan bahwa anjing pertama kali dijenakkan di Asia Timur yang kemungkinan adalah negara Tiongkok. Manusia pertama yang menginjakkan kaki di Amerika Utara membawa serta anjing dari Asia. Penelitian genetika telah berhasil mengidentifikasi 14 ras anjing kuno. Di antaranya adalah Chouchou, Sarpei, Akita, Shiba, dan Basenji yang merupakan ras anjing yang tertua. Teori yang mengatakan anjing berasal dari Asia mungkin bisa dipercaya. Karena sebagian besar dari 14 ras anjing kuno berasal dari Cina dan Jepang. Anjing merupakan hewan sosial sama seperti halnya manusia. Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia, dan diajak bersosialisasi dengan manusia dan anjing yang lain. Anjing memiliki posisi unik dalam hubungan antar spesies. Kesetiaan dan pengabdian yang ditujukan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Walaupun sudah merupakan naluri alami anjing sebagai hewan kelompok, pemilik anjing sangat menghargai kesetiaan dan pengabdian anjing dan menganggapnya sebagai anggota keluarga sendiri. Anjing kesayangan bahkan sering diberi nama keluarga yang sama seperti nama pemiliknya. Sebaliknya, anjing menganggap manusia sebagai anggota kelompoknya. Anjing hanya sedikit membedakan kedudukan sang pemilik dengan rekan anjing yang masih satu kelompok, dan bahkan sering tidak membedakan sama sekali. Istilah anjing mengacu pada serigala hasil domestikasi kanis lupus familiaris. Anjing pernah diklasifikasikan sebagai spesies yang berbeda dari serigala oleh lineus pada tahun 1758. Pada tahun 1993, Lembaga Smithsonian dan Asosiasi Alie Mamalia Amerika menetapkan anjing sebagai subspesies serigala abu-abu dari kenis lupus. Di Indonesia sendiri, anjing hutan yang asli Pulau Sumatra dan Jawa disebut ajak. Anjing dianggap mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi menurut penelitian ilmiah dan bukti-bukti lapangan. Tingkat kecerdasan anjing tergantung pada ras dan masing-masing anjing secara individu. Anjing ras Border Collie terkenal dapat mematuhi dan menjalankan berbagai macam perintah. Anjing ras lain mungkin tidak tertarik untuk menuruti perintah manusia, tetapi lebih suka menunjukkan kepintaran dalam hal-hal lain seperti mengembalakan hewan ternak. Asal-usul anjing sebagai keturunan serigala yang hidup berkelompok membuat anjing jadi lebih mudah dilatih dibandingkan hewan lain. Sebagai anggota kelompok, anjing mempunyai naluri untuk patuh. Sebagian besar anjing memang sering tidak perlu berurusan dengan tugas yang rumit-rumit, sehingga tidak ada kesempatan belajar hal-hal yang sulit seperti membuka pintu tanpa bantuan manusia. Anjing yang sudah dilatih sebagai anjing penuntun bagi Tunanetra dapat mengenali berbagai macam keadaan bahaya dan cara menghindari dari keadaan tersebut. Anjing ras sangat bervariasi dalam ukuran, penampilan, dan tinggal laku dibandingkan dengan hewan peliharaan yang lain. Sebagian besar anjing masih mempunyai ciri-ciri fisik yang diturunkan dari serigalanya. Anjing adalah hewan pemangsa dan hewan pemakan bangkai, memiliki gigi tajam dan rang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencabik-cabik makanan. Ciri-ciri khas dari moyang serigala masih bertahan pada anjing, walaupun penangkaran secara selektif telah berhasil mengubah bentuk fisik berbagai jenis anjing ras. Anjing dulunya disangka dikromatis, sehingga bisa disebut buta warna menurut standar manusia. Namun, penelitian selanjutnya justru menunjukkan anjing bisa melihat beberapa warna, walaupun tidak seperti yang bisa dilihat manusia. Bagi anjing, warna merupakan sinyal subliminal yang ditangkap untuk membedakan bentuk dari objek yang saling tumpang tindih, dan bukan warna pada benda yang bisa langsung dibedakan anjing. Menurut penelitian, anjing bisa melihat berbagai nuansa warna kuning, ungu, atau violet, dan ultraviolet. Anjing bisa mendengar suara frekuensi rendah 16 Hz hingga 70 kHz. Jumlah lebar frekuensi ini termasuk cukup bagus, namun masih kalah dari pendengaran kucing. Anjing memiliki hampir 220 juta sel penciuman yang sensitif terhadap bau. Luasnya kira-kira selebar sapu tangan, sangat luas bila dibandingkan sel penciuman yang dimiliki manusia. Klasifikasi ke dalam ordo karnivora tidak berarti anjing harus makan daging melulu. Tidak sama halnya dengan keluarga kucing yang tergolong karnivora sejati dengan usus kecil yang lebih pendek. Anjing peliharaan bisa bertahan hidup sehat hanya dengan pakan vegetarian yang diramu dengan baik, khususnya yang mengandung susu dan telur. Tetapi beberapa sumber justru meragukan hal ini. Anjing vegetarian dikhawatirkan bisa mengalami pembesaran otot jantung akibat kekurangan asam amino L-karnitin. Walaupun demikian, anjing bisa tetap sehat kalau diberi gizi yang seimbang. Anjing ada banyak jenisnya, misalnya doberman, welkorgi, pudel, bulldog, dan lain-lain. Anjing yang berbeda jenis mempunyai perbedaan antara lain makanan, ukuran, sifat, cara perawatan, dan lain-lain. Anjing sendiri rentan terhadap berbagai penyakit. Beberapa penyakit di antara juga merupakan penyakit pada manusia, tetapi sebagian lainnya merupakan penyakit khusus anjing. Seperti halnya mamalia, anjing juga rentan terhadap keletihan akibat cuaca panas, udara kelembapan tinggi, atau perubahan temperatur yang drastis. Anjing adalah hewan sosial, tetapi kepribadian dan tingkah laku anjing bisa berbeda-beda tergantung pada masing-masing ras. Selain itu, kepribadian dan tingkah laku anjing bergantung pada perlakuan yang diterima dari pemilik anjing dan orang-orang yang berkomunikasi dengan sang anjing. Anjing yang menerima kekerasan dari pemilik atau dengan sengaja dibuat kelaparan bisa menjadi anjing cepat marah dan berbahaya. Pemilik yang gagal mendidik anjing bisa menyebabkan tingkah laku anjing menjadi tidak normal. Tidak jarang anjing yang kurang perhatian dari pemilik dan kurang pendidikan menjadi suka menggigit orang atau menyerang binatang-binatang lainnya. Demikian informasi dan fakta unik anjing. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan berikan like dan share-nya kepada teman kalian. Sampai jumpa lagi.